Pemain keyboard grup musik The Titans, Andika Nali Putra Wiraharja, saat ini memang sudah dua pekan mendekam di tahanan kasat reskrim narkoba Polrestabes Bandung, lantaran tertangkap menggunakan barang haram yaitu narkoba. Sebagai teman personil The Titans, Indra, Rizky, dan TomTom serta Ali Nurdin, tentunya merasa kaget atas kejadian yang menimparkannya yang kini terlihat sedang mendalami agama itu. Yang pasti kita semua kaget lah, karena kita tahu Andika sekarang sedang mendalami agama, terus tahu-tahu terjerat seperti ini, pasti kaget. Karena sebelum-sebelumnya juga kita kumpul bareng gitu, gak ada tanda-tanda apapun ke arah sana gitu. Mau pengguna kayak mau pemakai kayak atau pengedar apalagi gitu. Gak ada gitu, kita ngumpul bareng di studio, di ruang tamu, di base camp, bahas apa-apa, ketawa-ketawanya normal, biasa gitu. Jadi kalau bicara kaget, pasti kaget. Intinya kita, ya katanya sebagai keluarga, sebagai teman yang udah lumayan lama gitu ya, ya kita cuma bisa support sebanyak-banyaknya buat Andika. Apapun itu yang terjadi, ya mungkin Andika yang tahu sebenarnya seperti apa, kita cuma bisa ngikutin proses hukum yang berjalan sekarang. Kaget, pasti, karena memang saya mengenal Andika juga sebagai sosok yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menggunakan atau memakai narkotika. Dan terutama saya sebagai Ketua Granat Kota Bandung, Andika selalu support untuk penyuluhan-penyuluhan, dia selalu support untuk acar-acar Granat. Makanya ketika mendengar bahwa Andika terlibat, saya sangat kaget sekali. Kasat Polsek Kota Sukajaya di Bandung, Ferry Ma'ruf juga menjelaskan mengenai perkembangan kasus yang dialami Andika itu. Bahkan Ferry juga menjelaskan bagaimana kondisi Andika saat ini, saat mendekam di tahanan selama dua minggu. Sesuai dengan hasil pemeriksaan terkait dengan kasus ini, termasuk juga jaringan yang sudah kami ungkap, pengakuan Andika sudah dua kali mengaku memesan di jaringan atau di Instagram ini. Sampai dengan saat ini, kita masih menunggu dari pihak keluarga untuk menunjuk selesai atau penasihat hukum. Kondisi Andika saat ini memang masih normal, dan kesadarannya juga cukup bagus, baik, stabil. Tetap kami lakukan pemeriksaan pemeriksaan. Lalu setelah Andika ditangkap dan mendekam di tahanan, bagaimana dengan jadwal bermusik The Titan sendiri? Kontrak sama beberapa event ke depan juga yang sudah kontrak, tetap jalan, normal. Karena kemarin pun setelah Andika tertangkap ya, lima hari kemudian kita ada jadwal, kita tetap jalan. Dan sukses alhamdulillah. Dan alhamdulillah sukses juga, bagus juga. Jadi ke depannya ada beberapa event, kita tetap jalan. Apalagi produksi lagu ini juga kita masih, Rizky, Indra, Imot, Oni, semua masih produksi masing-masing.